I think good Yo guys, balik lagi dengan Kat disini Jadi Kat balik buat Ya, another video Backgroundnya Kat beda Soalnya kali ini Kat masih di Ameriki Ya, Kat lagi ada di Chicago Terus, ini rumahnya sepupunya Kat Jadi, ya hopefully Kat bisa nemuin tempat buat shooting Soalnya jendelanya gede banget di depan Dan ini cukup bagus, tapi ya gitu deh Ya, agak berantakan sedikit ya Ini ruang jahitnya sepupunya Kat Dan cute banget sih, ini kayak ada Perca-perca kayak gitu, jadi ya Bear with me ya, kalau selama disini Kali ini, sesuai request kalian Kat bikin video yang Kalian udah nge-requestin lama banget Ini kayak Hampir semua videonya Kat Apalagi yang tentang cushion, review Kalian selalu minta Kat buat nge-reviewin Ini, nah sekarang mukanya Kat Udah pake yang namanya Skincare, karena selama di Amerika Kat sama sekali gak bisa absen buat pake skincare Kulitnya Kat yang kalau di Indonesia aja udah kering Di sini kayak extremely dry Jadi kalau misalnya ini aja kayak masih kerasa perih-perih gitu ya Di area sebelah sini Tapi ya Sekaligus kulitnya yang berantakan kayak gitu Terus jerawatnya Kat juga keluar semua Tamunya Kat juga lagi dateng Kat bakalan nge-reviewin ini Soalnya ini katanya Super Cushion Ultra Cover Yang katanya Coverage-nya itu luar biasa Tapi masih bisa Senatural mungkin Jujur aja selama Kat selama di Amerika Udah pake foundationnya Kat yang biasanya Itu gak pernah nempel di kulit Padahal udah kayak sticky banget kan ini Kena skincare Tapi hasilnya itu gak bisa sepuas itu Kat pun pake setting powder Kat yang biasanya Kat Missin Pake yang ini Yang biasanya itu udah flawless banget Tapi kayak Kat gak bisa nemuin hasil yang Kat suka Jadi sekaligus kondisi kulitnya Kat yang berantakan kayak gitu Gimana kalau misalnya kita nge-reviewin yang satu ini Karena gak penasaran banget juga Ini Kat ambil yang warna natural beige Soalnya Kat gak terlalu suka yang terlalu putih sekarang Terus kayak dari Singapur pun Kat terasanya gosong banget sekarang kulitnya Terus sekarang summer disini juga gosong banget TV-nya Kat keliatan gak udah kayak antanmen gitu ya Cushionnya packagingnya Kat suka banget Soalnya dia gak berisik Warnanya hitam Glossy ya meskipun kadang ya ada bercak-bercak jarinya gini Tapi menurut Kat itu gampang dibersihin kayak Done gitu loh Terus ada Ini bukan dibilang gold sih ya Ini lebih kayak Warna apa ya ini ya Soft gold gitu ya keliatannya Nah untuk packaging yang ini Sat cushion yang ini itu ada refillnya Jadi kalian juga bisa beli refillnya Kalau dibuka modelnya kayak gini Dan puffnya beda dari yang sebelumnya Ini puffnya lebih Kalau Kat bilang sih lebih enak Terus pegangannya pun lebih Steady Terus untuk cushionnya langsung Kita Langsung aja ya Kat soalnya penasaran banget sih sama ini Modelnya kayak gini Masih segelan Ini Kat bela-belain Bawa koper yang sudah overload Kat tetap bawain cushion ini Sama ada dua cushion lagi Yang Kat pingin banget reviewin Tara Ini udah Kat buka Kita langsung aja lihat Ini kalau misalnya Kat lihat Biasanya produknya gak sampai bleber-bleber Ini keliatannya banyak banget isinya Udah disentuh aja Udah langsung kayak gitu Kalau disini sih Warnanya sih keliatannya cocok Terus di blend pun Hasilnya bisa nutupin pori-pori Wow Semangat sih ini Kat pake Kita gak bakal pake primer Karena soalnya Kat tingin langsung ngeliat hasilnya ini Lagipula Kat selama disini juga Kat jarang pake primer Kecuali untuk por Tapi pornya Kat disini Gak sampai se-extrimnya di Surabaya sih Mungkin karena Ya disini kan kering banget ya Kat tetap kedinginan Meskipun di summer-nya Amerika Luar biasa Kat Bangga lu Tiket lot of product Itu Kat cuman gak sampai yang teken loh ya Itu cuman kayak nyentuh aja Kat bakalan pakein sebelah kanan dulu Terus kita liat kayak gimana Untuk one layer-nya Ya kalian bisa liat sendiri Ini yang natural bleach pun putih banget Kat gak tau ini Kat yang tambah gosong atau gimana Tapi kalo misalnya kalian tanya coverage-nya Yes Ini full coverage banget Cuman Negatifnya Agak sedikit susah di blendnya Meskipun puffnya dia Keliatannya udah upgrade gitu ya Tapi Kat ngerasa juga Tetap masih kurang Ini masih kayak streaky banget Dari puffnya Jadi setiap kali kita tekan Kayak dia geser-geser gitu produknya Kat bakalan apply untuk full face And I'll be back Keliatannya sih Ini cuman butuh satu layer aja sih Ini beneran kayak belang-belonteng gitu Ya sama lehernya Kat sih masih gak terlalu jauh Gak tau ini bakalan nanti ngesetnya kayak gimana Apakah tambah gelap warnanya Kita liat aja Looks like crazy Kan ngerasa kayak Kat Kayak filmnya Jim Carrey yang The Mesh Itu loh Nah udah mirip persis ya Kayak pake topeng gitu Nah sekarang Kat bakalan ngeliat langsung Kalian bakalan Kat tunjukin ya Ini kalo misalnya kalian bilang coverage Yes Kat bakalan bilang ini 100% coverage Tapi kalo misalnya kalian cari yang bisa ngeblend like Looks like skin Nope Kat gak bisa bilang ini looks like skin Ini tapi Kat belum ngeset sama sekali pake powder ya Kat keliatannya sih gak bakalan butuh yang namanya concealer Kat skipin concealernya Soalnya kalo misalnya Kat kasih concealer Keliatannya lebih creaky lagi Ini bener-bener streaky dimana-mana Kalo misalnya kalian bisa liat Paling parah itu area hidung sini Ini gak ngeblend sama sekali Oh my god Ini mesh sih Nah keliatan gak Setiap kali yang kayak gitu Terus ini langsung kayak ngegeser gitu produknya Jadi kalian harus tapin lagi Karena dia bakalan hilang sama sekali Terus kayak Entahlah kayak susah banget sih ngeblendnya ini Pori-porinya sih kalian Kalo misalnya Kat bilang agak nutupin Tapi ketara banget nutupinnya Jadi masih ada bekas-bekasnya Redness-nya Kat udah ketutupan Kalo dari jauh apalagi gak keliatan Tapi kalo dari deket itu keliatan streakynya semua Jadi untuk dry skin ya Kat gak rekomendasi Padahal ini kayak Kat bener-bener full skin care Yang Kat itu disini bener-bener heavy duty untuk skin care-nya Nah sekarang Kat bakalan coba ngeset semuanya pake powder Apakah bisa ngebantu Kalo misalnya memang iya masih oke lah Tapi untuk pilihan warnanya Keliatannya ini cukup putih banget Soalnya dia kan coverage banget Jadi kalo misalnya kalian warnanya beda terlalu jauh Itu keliatan banget bedanya Kat bakalan ngeset dulu pake loose powder Soalnya Entah kenapa Keliatannya sih ini butuh Soalnya dia bener-bener Terus Kat tetap diaksesnya Sama nanti langsung ngeblend sama bedanya Kat Soalnya kayaknya gak betah sih ini Wow Bedanya Kat pake bedanya Kat yang biasanya So biar lebih tau nanti hasilnya kayak gimana Kat bakalan update-in sih mungkin hari ini Kat bakalan jalan-jalan juga Dah kayak topeng monyet Sekarang Kat bakalan buruan untuk ngebron Soalnya Gak betah ngeliat mukanya Yang udah flat rata kayak gitu Dia bener-bener ngecover semuanya Ini keliatannya Kat sama sekali Gak butuh concealer juga bener Dibedakin juga langsung nutupin semua So far masih so good sih keliatannya Cuman Kat masih tetap gak suka strikinya dia Yang bikin beberapa tempat jadinya kayak gak ngeblend Terus kayak belang-belonteng Apalagi daerah sini nih Ini apaan ya Disin dulu Pake Hygie all in one mistnya yang dari Carys Siapa tau bedanya mau jadi satu sama foundationnya Kalo misalnya udah digini Ini kayak berharap gitu loh ya Kenapa videonya jadi gagal banget coy Yah berkurang sedikit sih Tapi tetep strikin 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 Terus kayak keliatan poli-porinya di area hidung Kat bakalan updatein lagi Sebelah sini juga gak jadi satu Oh iya Wow Sekarang Kat bakalan ngebron Terus Kat bakalan pakai blush on-nya Kat Ini yang summary banget menurut Kat Ini yang Clinique yang Melon Pop Kat suka banget sama warna ini Pula Ini yang gak terlalu pigmented jadi kayak lebih buildable gitu Kat pake ini agak di atas Terus kan tambahin dikit lagi Pake Ilama Square yang Lover Itu buat bagian tengahnya aja Biar ada definitionnya lebih terang dikit Bagian situ Katalin Light keliatannya Katalin Light Palette Ini yang Dream Scent Press Powder Shadow Palette Terus Kat bakal mulai dulu Dari transition color Serti biasa pake blush-nya Kesukaan Kat keliatannya sih Kat harus beli untuk Di sini Mumpung lebih murah kali ya Kalau di sini Untuk transition color-nya Terus next Pake brush-nya yang lebih dense Kat bakal ambil warna yang lebih gelap Sebenarnya warna merah ini Soalnya Kat pingin pake yang warna merah ini sih Selama Ini masih summer Jadi mau masih teman-temannya summer gitu ya Jadi Kat ambil yang coklat tua Agak kemerah-merahan dikit itu Fokus lebih ke di outer corner-nya lagi Terus sisanya Kalian bisa tarik ke bagian tengah Cepat banget kan Untuk ngeblend-nya Kalau eyeshadow-nya color pop Sekarang Kat bakal pake yang warna merah ini Buat di eyelid-nya Kat Untuk kayak hampir keseluruhannya sih Tapi kayak berhenti di bagian sebelah sini Dan start Kalian bikin yang bawah dulu Kat ambil yang warna coklat yang pertama Buat transition color dulu Brush-nya lebih kecil Supaya siapa tau bisa ngeblend sampe pucuk Kat bakalan pake warna yang ini Terus Kat apply-nya cuman kayak di bagian inner Next Kat bakalan kasih lagi glitter bagian tengahnya Itu Kat pake ini Ini yang Smoky Storm Sekarang Kat bakalan pake eyeliner I'm back with eyebrow product Ini eyebrow product-nya Kat mau nyobain yang baru juga Punyanya makeover Ini pake brow diviner by Lisypara PLP punya Lumayan enak sih Soalnya dia lumayan pipi kecil Terus kayak Sepulinya ini lembut banget Jadi enak buat ngeblend Kat suka banget Soalnya kan gak suka yang terlalu stiff sih Buat kayak ngeblend Happy Ini bagus banget Soalnya paling mirip sama color puku sukaannya Kat Terus karena dia kecil banget Kat bisa kayak ngegambar ujungnya rapi banget ya Jadi Kat suka Terus next Kat bakalan apply Buat lip product-nya Kat Wih kenapa kami yang jawab Happy Kalo misalnya kalian ngikutin Instagram-nya Kat Kalian pasti tau badinya Kat si Happy ini Saya Kat sering banget nge-share dia di Instagram Kat bakalan pake Pixi Ini yang Vyping Biar sekaligus kayak Oh Hot Thanks Nah segitu aja videonya Kat Ini masih gak tau sih nantinya bakalan gimana Kat bakalan sebisa mungkin updating gak tau gimana Cuman kalo misalnya so far sampe sekarang sih Untuk habis nge-set di bedak Kalo misalnya dari jauh kalian sama sekali gak keliatan Dan keliatannya mulus banget memang Jadi kalo misalnya Kat ngacanya agak kayak sedikit segini gitu ya Itu bagus Tapi kalo misalnya kalian ngeliat dari deket Ini udah mulai ada smile-nya Kat Tapi ya kalo itu Masih dimaklumi ya Karena semua foundation-nya Kat selalu ada smile-nya Jadi ya gak bisa dibilang kayak gitu juga Cuman Untuk foundation bagian T-zone Nutupin Bagian bedaknya juga nutupin Ya blush on-nya masih oke lah ya Agak susah di-blend Kalian harus agak sedikit lebih tebal daripada biasanya Terus under eye-nya Kat udah mulai cracky Ini kering banget pada hari ini Kat sama sekali gak pake yang namanya Fonding Koncealer Terus Strikinya di area hidung juga masih tetep parah Nanti kita liat aja setelah seharian Jadinya pake kayak gimana Jadi ya sejauh ini Kat gak bisa bilang suka sama foundation atau cushionnya ini Kat masih bisa ngasih nilai untuk sekarang itu Ya 7 lah 7, 7 setengah dari 10 point Soalnya Kat gak bisa bilang dia bagus juga Tapi gak bisa bilang dia jelek juga Jadi Tapi gak se-hype yang bagus banget yang kayak orang-orang bilang juga Jadi ya maaf ya Kat lagi mencoba untuk sebisa mungkin Sejujur mungkin Segitu aja dari Kat Mau kamu aja kalian suka video ini Dan mau kamu aja ngebantu Seperti biasa Love you and bye-bye Bye 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 Bye